Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan Jadi sekali lagi bukan karena prestasi kita, kehebatan kita, kefasian bicara kita Semua karena apa? Apa yang telah Yesus berbuat dalam hidup kita Karena kita sadar bahwa semua yang kita bisa lakukan berasal dari Allah Bukan karena kuat gagak kita, tapi semua karena Allah di dalam kita Untuk itu kalau kita bermegar biarlah kita bermegar atas pekerjaan Yesus di dalam hidup kita Jadi kalau kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa melakukan pelayanan Itu bukan kuat gagak kita, tapi karena ada Kristus di dalam kita Jadi pastikan bahwa hidup kita bukan berbangga atas prestasi Bukan berbangga atas apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Karena Tuhan tidak butuh CV kita, Tuhan tidak butuh semua prestasi kita Tuhan tidak butuh apa yang bisa kita lakukan Tapi Tuhan inginkan bahwa hati kita, semua kebanggaan kita adalah Karena Kristus di dalam kita, atas perkuatan Kristus di dalam hidup kita Dan kalaupun kita mau bermegar, untuk bermegarkan anak Kristus Dan tujuan dari setiap pelayanan kita adalah Yesus di tinggikan Dan nama kita semakin rendah Jadi Yohanes 3 ayat 30, ia harus semakin besar Tetapi apa? Aku harus semakin kecil Jadi kebanggaan kita, fokus kita, glory kita adalah Kristus, bukan diri kita Jadi fokus dari setiap apapun yang kita kerjakan adalah kita mengejar perkenangan Tuhan Jadi ubah bola pikir kita, ini saatnya ngebung Kita percaya bahwa Tuhan memakai hidup kita Jadi kalau kita bermegar, bukan karena hebat buat gagak kita Tapi karena hebatnya Tuhan di dalam kita Tuhan berkati Tuhan berkati